Intro Kita melalui informasi berikutnya pemirsa dihantam gelombang tinggi sebuah perahu jenis longboat terbalik di perairan Mentawai, Pantai Mapadegat, Pulau Sipora Jumasiang. Empat orang penumpang berhasil dievakuasi oleh tim sar gabungan setelah satu jam dengan kondisi selamat. Beginilah proses evakuasi empat orang penumpang perahu jenis longboat yang terbalik di tengah laut perairan Mentawai di Pantai Mapadegat, Pulau Sipora pada Jumat Siang oleh tim sar gabungan Basarnas EPBD TNI di Kepulauan Mentawai. Tampak keempat orang penumpang perahu bertahan di atas badan perahu yang tertelungkuk usai dihantam gelombang tinggi. Keempat orang korban tempat bertahan dengan berpegangan ke perahu yang terbalik selama satu jam sebelum datang pertolongan dari tim sar. Satu persatu korban dievakuasi oleh petugas Basarnas ke atas perahu patroli milik Basarnas dalam kondisi selamat yang kemudian dibawa ke dermaga tua pejahat Kepulauan Mentawai untuk mendapat pertolongan. Masing-masing korban bernama Seperus Ulu, Alek, Misna, dan Ida. Perahu jenis lengbut tersebut merupakan alat transportasi antar pulau yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat Kepulauan Mentawai. Perahu tersebut bertolak dari daerah Mapegat, Pulau Sipora menuju pulau Tarayat Batu, Mongga. Lombot terbalik di pantai Mapegat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu terjadi pada pukul 11.20 waktu Indonesia bagian barat, di mana POB-nya atau penumpangnya 4 orang. Kita dapat informasi dari Bapak Frank, yaitu masyarakat Mentawai, pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian barat. Selang waktu 10 menit kita sudah bergerak, yaitu 11.40 waktu Indonesia bagian barat. tim sargabungan bergerak yang terdiri dari kantor Sarmentawai, Dandim, Kodim, Lanal, Polair, begitu juga BPBD, dan masyarakat. Kita langsung menuju lokasi, sehingga korban dapat kita evakuasi pada pukul 12.25 waktu Indonesia bagian barat, sampai di Jarmaga, Pulau Pejat. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!